Terima kasih telah menonton 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 kerantan pun apa kenapa di montor-montor ini montor dua setruk dua tak ini dua tak ini nah ini acaranya judulnya smoke day hari berasap barang kalau di Gimri tiba-tiba hari beleduk karena lemah yang mabul masya Allah saya hadirkan maliran saya lihat pak ninja kalau ngomong begini saya macam ganteng orang-orang tak kira saya kenal masya Allah yang benih ya enak yang rodok kiai ya enak tapi di lalak yang teler ya enak gomongku kok ya kenal aku saya enak yang salaman limolas jadi panggah salamannya sampai tanganku gerak cukupi terus terakhir kalau berimob diuncal masya Allah jadi orangnya enak tapi mendem enak yang mendem tak jatuh moco nangis-nangis bilang kalau mendem mereka bingung ini malaikat ini kadung dicatat mendem moco salamannya nangis jadi semua itu datang disini keturunan minas sholihin ahli ni wa ahlil hair amin allah amin semoga sarang-sarang untuk mengawali pengajian ini majelis ini benar-benar biar diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala sarang-sarang zikir yang mana kitos doyoniki berusaha mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan salah satu fadilahnya zikir al-zikru hayatul kalbi insyaallah hati sing sumpek hati sing mati mumet mikir utang mumet mikir penyakit mikir keluargane mikir nasib masa depan insyaallah barukai pikir atini padat yang dihutang insyaallah hutangi lunas yang hutangi lali kawelak dong ngawas kitab mungkin malam jumat ini aku membaca maulid sementuh durur roto-roto ini baju ini putih jadi apa moco salawat jawa ini ngawas kitab roto api ini ngawas kitab jadi kita ngaji orang yang karpet orang yang penyakit pikiran jadi itu kita bahkan orang kalau kita ngomongin jenengan tapi ngaji kita ngomongin jenengan kita ngomongin jenengan tiba-tiba kenaan ya bejone berarti pas karena kita karena kita sadar yang kita tidak ngapin ngaji sejak ini ngaji jenengan diwiti mulanya kadang yang ngocok diwiti ya tersinggung kalau diwiti ya kadang kaget waduh Alhamdulillah keutamaan ini sudah 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 wajib yang sudah 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 jadi luman, dermawan, entengan ini kan cuma teratap sih, ngomongin luman harus pikirannya sudah ada duit luman itu ada duit kamu ringan tangan, ada orang butuh pintu lomu di dalam menulungi ada orang bocor, ada orang bensin, ada tuntun, ada surung ini luman, kalau nanti ngomongin genteng, sampai aneh ewang-ewang, itu luman luman ini entengan, entengan tangan, dari Raisa Sudakob bentuknya duit, ya tangan ini ya tindakan ini, mungkin mengesor ini luman pemakon itu yang terketerangan jadi pemimpin itu adalah jiwa-jiwa, pemimpin awak itu kadang lebih lepah tidak ada yang kesel, mulai orang luman ini ngomongin itu jadi ibaratnya, orang memang gocean kalau gagang, gagang memang cara diturut kita ini memang di surga kita ini memang hubungannya di surga ibaratnya, orang lakukan kelomanan sijin, menolongi bayi orang yang bergering, di lalau yang ringan tidak terniai di mobilku ini bensinnya, insya Allah ini cukup gak usah, gak usah rita ini di tukur rokok, gak usah Pak Wali, kota Surabaya Alhamdulillah, terimakasih Pak Wali Kota ini ada kaos, Sabilu Toba ini tukunan lho, sotoknya jatakan lho ini tak tuduh ya apik lho ini ada majelis, di sini di sini ada majelis ini apa ini Sabilu Toba nge-gini, insya Allah mati ini suwi kemana ini ini ada tanggung sekarat ini ada klub ini, wimoro-moro kurek nge-gini parfum, kayak parfum, snack ini parfum, parfum ini hadiah dari anak saya tadi sebelum tidur pesen, bak mungkin di paring meja, maaf merknya novel ini ada snack ini oke, wong waktu makan snack kulawak mari terono ngamu telone import telone import jadi lengone ke murni jelanta namanya siapa upit 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 ya rumahnya mana rumahnya panjer panjer itu ngunot telungagung berismai ngunot telungagung agama agama sekarang Islam kapan setelah kapan orang orang Islam sudah berapa bulan sudah lama jelennya non muslim iya dulu non muslim setelah menikah kita Islam menikahnya kapan maksudnya rahasia bingung maaf bahaya tapi Islam selamat sudah oh yuk jilbab jilbab yang ngaji hatiku di lu gos yang pakai jilbab woyowe saksirmu serabuk di natali agama ngatik natali di cekalai di natali agama katolik ngajir ini dua tahun dua tahun ini gereja apa gak aktif gereja setiap minggu tapi ngaji ya tapi sebutnya ada ada semenjak ikuti gus ikram semenjak ikuti gus ikram itu banyak kaya japan contohnya saya kan gak bisa selawat ya gus terus tapi setiap mau tidur mau ngomong apa itu pasti puter selawat jibril itu tapi carabok iya bingung nih malaikat itu ya ngerepot nih petugas terus 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 tapi segala kerjaan segala apapun itu lancar gitu loh gus malah yang lancar iya puji Tuhan lancar gitu iya mending SD cabang katolik iya 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 gimana iya gus belanja dulu gitu gus iya belanja dulu gus iya gus berarti ngaji setahun misalnya ya dua tahun gus 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 iya semalam juga ngikuti gus ke gunung juga gus gus gue gus salam iya kemarin itu gus ulang ke lampeng ke lapeng leh kenapa gue tidak dibawa wog aduh tuk tapi bener gus salawat itu bagi saya itu banyak barukahnya itu ya mendingan jujur apa adanya Oh daripada nabusi aku yang ngerasainya dewek solawatu penak itu kalau mau tidur itu pasti yang tak puter itu solawan jibril itu terus itu terus masih belajar bos aku belum nyantol ya kapan-kapan diurah boh wes poneli ini aneh sarung kusik jam serius gelap mau bos ya wes karo iji mangga sarung mangga diok buat sesuai minggu gaya kemarin juga ngirim ke taiwan sarungnya bos oh bisa tapi muslim muslim kemarin ngambil tempatnya bus alih bus ya wes tak apa-apa sembarang di saat penakmu di murid iya bos yang penting ikut ikut di dalam ada barokahnya ini kalau kemana-mana ikut lu ini ngomong aku yakan wes ini ini duwite ini didung caloro sarung ini didung caloro wes itu kau semok deh wes tarung ngarep melok dua setruk kono sing nomet gino raku kok gino rotoh pengen umrah bos pengen umrah Natali gelap tapi ngomong umrah ini jeda gak isong lebu nganteni aku karung ngopi yano gak apa-apa bus pasti mau masuk islam tapi kan pelan-pelan belajar dulu iya bener ngomong tapi ini umrah wimang loh ini non muslim gak boleh mlebu iya iya paham ini kono muslim kabe alah kalo bus ikdam pelan umrah aja kita datang gitu aja kan dapet barokahnya tog us iya oh di ispira saksirmu saya mohon maaf saya gak pinter ngomong bapak ibu sekalian saya bisa nya cuma ngambut gai jadi saya gak bisa banyak ngomong bapak ibu sekalian hanya saya ingin menyampaikan tadi disampaikan oleh kusidam saya banyak belajar saya mohon maaf saya mungkin bisa cerita sedikit saat saya nutup doli saat itu ada kelompok tertentu yang sudah saya larang untuk kesana malam penutupan itu karena saya tidak pingin saya adalah umarok itu tanggung jawab saya tiba-tiba mereka datang dengan membawa panah sementara orang-orang doli bawa curit bawa arit bawa macem-macem saat itu saya jelaskan ke ke kelompok tadi saya sampaikan kita sudah janji bahwa bapak-bapak gak akan kesini kenapa bapak-bapak kesini saya sampaikan kalau bapak-bapak gak pulang maka saya gak akan utup yang aneh saat itu kelompok doli gak melihat saya kalau saya ada di tengah-tengah jadi posisi saya ada di tengah-tengah yang satu bawa panah kelompok itu yang lain bawa celurit dan macem-macem saya gak bisa dilihat oleh mereka bahkan saya dibilang mereka masuk ke radio bahwa Burisma tidak berani datang padahal saya solat maghrib di Islamic Center kemudian saya ada di situ menjelaskan kepada mereka kemudian setelah setelah itu setelah saya ngotot mereka harus pulang pulang kelompok ini saya masuk ke Islamic Center dengan Pak Menteri Agama Menteri Sosial saat itu nutup penutupan pulang gak ada lagi yang bisa yang lihat saya 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 keluar semua nanya wartawan Burisma dimana lu tadi lewat di sebelahmu jadi tadi yang saya disampaikan pelajaran kusidam tentang apa namanya luman itu itu saya ngalami itu saya ngalami kejadian itu saya bukan siapa-siapa saya seorang umarok dari saya dari seorang PNS kemudian saya dicalonkan saya tidak pernah meminta jadi wali kota bahkan berdoa saja saya tidak berani saya tidak berani karena saya tahu ini berat berat jabatan ini karena itu saya tidak pernah mendaftar ini saya ajarkan sama Mas Heri juga saya tidak pernah mendaftar dan saya tidak berani berdoa untuk jadi biarkanlah saya percaya bahwa di lautan mafut sana sudah ditetapkan bahwa siapa akan jadi wali kota siapa akan jadi gubernur saya tidak berani meminta karena tanggung jawabnya berat bapak ibu sekali berat sekali tadi tadi disampaikan soal bagaimana luman saya jam 5 pagi habis sholat subuh saya cari jadi wali kota maupun jadi menteri saya selalu muter cari kadang-kadang ketemu ketemu orang yang saya juga kalau setengah 6 di Jakarta itu masih gelap tiba-tiba ada seseorang bangun matanya segini saya kaget saya pikir apa ternyata dia manusia silver yang suka badannya dicat nah dia kena iritasi matanya sehingga pengkak langsung saya bawa ke kantor saya saya kasih makan 3 piring habis pedal perempuan mungkin sudah berapa hari gak makan saya bawa ke rumah sakit ternyata dokter itu nyampaikan untung hari ini nyampe kalau besok saja dia sudah buta jadi tadi yang disampaikan itu betul di dalam oleh kursi hitam itu saya coba belajar itu kadang-kadang saya dapat uang dari kantor tidak bawa pulang ke rumah karena habis saya bagi itu jadi saat saya maju saya sampaikan ini gimana coba itu mau suruh udah taruh duit aja gak gablek ya jadi tapi saya percaya bahwa saya dulu juga begitu saat jadi wali kota bahkan saat itu saya jadi PNS kemudian saya cuti saya cuma dapat 30% gaji saya bingung bagaimana makan saya akhirnya saya jual sawah yang diberikan orang tua saya demikian pula sekarang bagaimana mau nyalain gubernur gak punya duit tapi saya percaya saya diakinkan oleh Mas Don bu gak apa-apa kita gak punya uang tapi Allah kita maha kaya ya jadi itu yang saya yakini saya yakini Gus Gus dan juga saya tepun leres tepun ya Gus saya pernah bohong ya saya suruh budal-budal suruh pulang-pulang saya juga gak tahu begitu-begitu saya gak gak bisa kadang ngontrol mulut saya saat saya tiba-tiba suruh berangkat suruh pulang ke Surabaya lu saya ngapain saya juga bingung suruh pulang itu mbak besok daftar saya bingung tak pikir nah apa saya bilang gitu ternyata saya disuruh nyalonkan gubernur jadi bapak ibu sekalian saya tidak akan pernah meminta kepada bapak ibu sekalian untuk milih saya itu pantangan untuk saya karena tugas itu berang saya sempat berantem sebelum saat saya jadi wali kota kalau Khalifah Marbenhotop mencari warganya yang makan dengan manggul makanan yang gak bisa makan eh saya ngomong gimana mungkin sekuat manggul membawa badan saya aja berat kadang-kadang akhirnya di mobil saya selalu ada beras tapi lama-lama saya ngomong kamu capek Risma yang kamu bisa yang lain bagaimana akhirnya saya buat program permakanan saya minta RTRW mengusulkan untuk anak yatim lansia miskin orang cacat orang kena TBC orang kena kanker orang kena HIV AIDS kita berikan makan jadi itu mbak kemarin saya juga jadi mensos saya bersuangkan itu untuk anak yatim lansia miskin dan disiplin Alhamdulillah bisa diberikan setiap hari sekarang diberikan dua kali makan sehari jadi itu bapak ibu sekalian karena itu saya teruskan oh itu artinya ternyata seperti itu jadi kekuatan itu betul ini sedikit kekuatan sedekah betul saya sering dapat honor dari kantor gitu resmi itu habis pulang saya tidak bawa papa saya pulang tidak bawa papa jadi makanya kemarin juga begitu tiba-tiba saya disuruh nyalon bingung sekarang saya sholat di Allah ini gimana ini harus bayar saksi begitu begitu terima kasih bapak ibu sekalian saya mohon maaf jadi kami daftar dengan gusen kami tahunya jam 9 malam besoknya besoknya disuruh daftar di jalan saya juga bingung ini opo tapi insyaallah Allah maha kaya itu sekalian sekali lagi saya mohon maaf saya 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 percaya bapak pasti Allah akan memberikan jalan kepada saya meskipun saya juga gak tahu jawabannya yang gari ini seperti apa jadi itu bapak ibu sekalian saya hanya mau doanya mudah-mudahan saya kuat karena besok pagi saya harus ke gresik terus habis itu adalah cara terus saya harus ke Sumeneb Insyaallah pernah tenaga amanah itu pernah saya jam 2 malam saya keluar kalau hujan saya gak peduli kadang mobil saya belum datang saya naik taksi sendiri saya gak takut saya ke rumah pumpa sendiri saya gak takut saya jadi menteri sosial naik perahu kiri kanan saya buaya di atas ular saya gak takut saya sampaikan waktu nutup doli pun saya sudah pamit kalau saya mati kalau saya mati insyaallah saya akan mati sahih dan gak usah ditangisi dan itu selalu saya lakukan saat saya pergi ke luar jawa bapak ibu mungkin gak pernah tahu kalau saya naik kapal saya naik 30 jam saya jalan darat 17 jam 19 jam kadang harus masih naik motor lagi 5 jam saya diponceng sepeda motor saya jalanin insyaallah saya gak takut kalau soal itu tapi tapi saya tidak berani untuk meminta cepatan tidak berani saya karena ini tanggung jawabnya berat saya tidak mau suatu saat mulai kata kamu risma gak boleh masuk gak boleh masuk surga karena kamu dulu waktu itu rakyatmu terlantar kamu diam saja saya gak berani itu karena itu sekali lagi saya tadi suruh pidato saya pidato apa ini saya ya bingung soalnya saya gak gak akan kewetung itu gak akan keluar itu orang saya besok pemilihan wali kota itu yang pertama saya saya minta tolong sudah coach Ludwig kok saya dibantu untuk gak jadi gimana sih bunda ini ya coach aku takut tapi ternyata jadi juga meskipun gak punya uang ya luar biasa sampai detik ini beliau seorang wanita bisa menjadi menteri bisa menjadi apapun itu Insyaallah yang paling penting bisa menjadi orang yang bermanfaat ini pelajaran yang paling penting dan ini nyambung dengan yang kita pelajari masalah dermawan itu tadi dan dermawan itu tidak harus berupa uang atau apapun itu yang penting mungkin kita ringan tangan membantu orang lain menolong orang lain entah itu lewat jabatan kita lewat apapun kelebihan yang diberikan Allah dalam diri kita Masyaallah luar biasa mungkin-mungkin Bu Risma senantiasa dipunuhi kesehatan lahir tadi terus saya minta tolong tidak ada sosial media yang melintir melintir masalah tidak penting jadi kayak kemarin Bu Kofifah disini juga memberi pawasan ke kita semua pelajaran malam hari ini Bu Risma Alhamdulillah semoga perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang barukah monggo biasanya di akhir pengajian kulo sarang-sarang kulo jak istighfar Bu Risma izin Pak Eri kulo jak istighfar bareng-bareng kelanteng kulo ini tidak akan duso dulur-dulur ini tidak akan duso semoga-moga duso ini dinapur Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah